Iya baik, selamat sore pecinta olahraga Dimana pun anda berada khususnya Para pecinta badminton Berjumpa lagi sore hari ini dalam partai grand final Ganda Putra Yang akan mempertemukan pasangan Fahrikar Dan juga Rian Yang akan menghadapi Wahyu Nayaka Yang berpasangan dengan Alwi Mahardika Secara langsung di Gorbrin Puspitek Tanggerang Selatan Dalam rangka Melisport Open Turnamen Badminton Tahun 2022 Pada tanggal 16 dan 17 Juli Dan inilah dia beberapa ofisial Dari tim dan juga pihak penyelenggara panitia Beserta pengadil ataupun referee dan juga lensman Yang sudah bersiap-siap melakukan seremoni Partai grand final Melisport Open Turnamen Badminton 2022 Iya bisa kita saksikan mitra olahraga Beberapa jurnalis-jurnalis yang sudah bersiap-siap Bersiap-siap maksud saya Untuk melakukan peliputan Dan inilah dia Partai terakhir grand final Melisport Open Turnamen Badminton 2022 Sesaat lagi kita akan menyaksikan Dan semua Para ganda putra ini Melakukan warm up Ataupun pemanasan Untuk mencegah hal-hal yang kira diinginkan Antara Wahyu dan juga Alwi Antara sang lawan Rian dan juga Fikrar Bersiap-siap Inilah dia Game pertama Grand final Melisport Open Turnamen Badminton 2022 Kita saksikan Siap-siap mitra olahraga Alwi Lagi-lagi Baik sekali Jam smash tadi Wow Satu Nol Koin Sementara Sore hari ini Rian Dikembalikan oleh Wahyu Jam smash tadi Kembalikan lagi Baik sekali Wahyu Satu Sama Lewat Kukulan yang sangat-sangat akurat Tadi menukik langsung ke bawah Tidak mampu dikembalikan Ataupun dihalau Oleh Fikrar dan juga Rian Satu sama poin Sore hari ini Wahyu Kembali Baik sekali Oh Sebuah kesalahan yang tidak perlu Dilakukan oleh Rian Dua Satu Poin Service kali ini Wahyu Ada Fikrar Dibiarkan saja oleh Rian Tadi Tiga satu Ataupun tiga dua Oh Like sekali Ya jangan lupa Follow Ataupun Ikuti Like dan subscribe Channel Youtube Dari Endra Stringer Salah satu Stringer terbaik Yang dimiliki oleh Melisport Yang sudah Pernah Mengikuti Ajang-ajang Open Turnamen Di Tingkat nasional Tentunya Tidak dia Profil Singkat dari Endra Stringer Siap-siap Wahyu Belum ada Intensitas Serangan Yang Terlalu cepat Dari kedua Ganda Putra Sore hari ini Baik sekali Awy tadi Melakukan Sebuah kesalahan Berubah Poin menjadi 75 Oh Wahyu Hilang konsentrasi Wahyu di game Pertama ini 76 Poin saat ini Yang masih unggul Ganda dari Wahyu dan juga Alwi Sementara itu Dari Lemona Mengandalkan Jump smash Jump smash Dari Rian Baik sekali Rian Oh Sambil memutar Badan tadi Pikrar Namun Sukari Percaya Tidak mampu Mengembalikan Pukulan dari Wahyu Alwi Pikrar tadi Baik sekali 10 6 Poin saat ini Halwi Ada pikrar Out 10 7 7 Baik tadi Oh Luar biasa Sebuah pukulan yang sangat-sangat keras dari Alwi tadi Ya dengan diadakannya Open Tournament seperti saat ini Di antaranya dalam rangka Melisport Open Tournament Badminton Kita bisa berharap ataupun bisa mengaksikan bagaimana kualitas-kualitas para pemain-pemain yang bertanding untuk memperebutkan gelat terbaiknya Di sisi lain Bisa membangun juga Untuk anak-anak beli ya Anak-anak muda khususnya Di cabang Badminton Cooling break Saudara-saudara Agar Para anak-anak kita Memiliki potensi Untuk Meneruskan Estapet Estapet para atlet-atlet platnas Yang notabene yang sudah terlatih Yang sudah merasakan gelar-gelar tentunya Semakin banyak ajang-ajang tournament seperti ini Tentunya akan menjadi pelecut semangat tersendiri Bagi Generasi selanjutnya Ya kembali ke arena Dimana Game pertama Alwi dan Wahyu Masih umul atas anak-anak dari Lemona Antara Rian dan juga Fikrar 12-8 Kali ini Wahyu Oh memberikan pukulan jauh di sudut sana 13-8 Lumayan menarik Kedua Gaya permainan Green final Sore hari ini Dimana Wahyu dan juga Alwi Saling menutup ruang ketika Serangan Yang diloncarkan Ataupun dilakukan oleh Ganda putra antara Ganda putra antara Fikrar dan Yugarian Baik dari Jarak dekat maupun Jarak jauh kembali Wahyu melakukan sebuah pukulan Namun dikembalikan lagi oleh Fikrar Ada Alwi Ada Alwi Baik sekali Alwi 14-8 Lagi lagi Bukan hal yang mudah Di dalam Partai Grand Final Khususnya Seluruh tekanan Baik Dari Lawan Maupun dari fans Dan juga dari sporter Yang selalu memberikan Atensinya Menjatuhkan mental Ataupun strategi-strategi Dari ofisial Namun kembali lagi Kepokusan para pemain Menjadi aktor Antagonis Untuk Mendulang Poin demi poin Kembali pukulan telak Dari Alwi Mahardika ini Lewat jam smash Yang sangat baik Gagal tadi Dihalau oleh Fikrar Dan juga Rian Melesat jauh Poin Dari Alwi Dan juga Wahyu Sementara itu Fikrar Dan juga Rian Sesekali mereka Membendung Serangan demi serangan Dan juga melakukan Jump smash Namun lagi-lagi Ada Wahyu Di ujung sana Dan sangat sigap Dengan posisi Yang sangat-sangat baik Dari KJA ini Iya Dengan demikian Kita bisa mengetahui Beberapa Atlet-atlet Unggulan Baik dari internal Maupun dari veteran Yang tentunya Sudah bertumbangan Ataupun Harus pulang Lebih cepat Tidak bisa diprediksi Baik dari Beberapa Yang sudah Meraih gelar juara Namun harus Mengalami Kekalahan Di fase Delapan besar Ataupun Pertandingan-pertandingan Pertama Begitu menarik Memang Pertandingan Game final Sore hari ini Antara Lemona Berhadapan dengan Tim dari Februari ini Jump smash Tadi Dikembalikan oleh Fikrar Ada Wahyu Oh Sebuah kesalahan Tadi Iya Saya menurutkan Memang apabila Melakukan sebuah Kesalahan-kesalahan Yang harus Diminimalisir Tentunya Dari kedua Ganda putra Sore hari ini Sebagaimana Tadi Dipertontonkan Oleh Awi Mahardika Tidak mampu Menahan Ataupun Mengembalikan Jump smash Yang dilakukan Oleh Fikrar Karena Konsentrasi Yang harus Benar-benar Dijaga Dalam Partai Pusak Sore kali ini Siapakah Yang akan Keluar Sebagai Pemenang Tentunya Masih menjadi Hidangan Drama Sore terbaik Pada sore hari ini Mengalahkan Drama-drama Korea Luar biasa Memang Intensitas Pertandingan Yang sangat Baik Jual Beli serangan Dimana Pukulan Demi pukulan Dikecarkan Oleh Masing-masing Pemain Dan inilah dia Game Kedua Dimana game Pertama Tadi dimenangkan Oleh Wahyu Dan juga Ali Sementara ini Di game Kedua Mampukah Rian Dan juga Fikrar Mengamankan Poin Demi Demi Mengejar Ketertinggalan Seperti Yang sudah Saya katakan Inilah dia Serangan bergelombang Dari Rian Baik Sekali Rian Dan Rian Sebuah Pukulan Dari jarak Dekat Yang tidak Mampu Dihalau Ataupun Dikembalikan Oleh Wahyu Di game Kedua ini 1 0 Anak Anak Lemona Abi Mahardika Tadi Lagi Lagi Ada Rian Baik Sekali Rian Dua Kali Pukulan Dalam Kurun Waktu Kurang Lebih 2 Menit Mendulang 2 Poin Anak Lemona Sore Hari Ini Permisa Kembali Rian Bersiap Siap Ada Awy Fikrar Lagi Wahyu Melakukan Sebuah Kesalahan Yang Tidak Perlu Hanya Memberikan Poin Cuma Cuma Saja Kepada Pasangan Ganda Putera Antara Fikrar Dan Juga Rian Di Game Kedua Ini Nampaknya Fikrar Dan Juga Rian Sudah Mulai Memahami Cara Menyerang Yang Sangat Begitu Rapih Kembali Rian 3 1 Poin Di Game Kedua Sore Hari Ini Beberapa Penonton Baik Dari Pihak Penyelenggara Panitia Oficial Pertandingan Ataupun Masyarakat Umum Yang Hadir Memenuhi Gorbrin Hospitek Tangerang Selatan Tentunya Menjadi Tontonan Hiburan Tersendiri Apalagi Ini Bertajuk Partai Grand Final Ataupun Penutup Lagi Lagi Sebuah Jam Smash Yang Dilakukan Oleh Awim Hardika Merubah Poin Tentunya Menjadi 5 1 Di Sore Kali Ini Sebuah Kesalahan Dilakukan Oleh Fikrar Yang Terlalu Jauh Mundur Ke Belakang Tadi Memberikan Ruang Jam Shoot Kepada Alwi Mahardika 5 2 Dan Kembali Saya Informasikan Untuk Surah Melisport Membuka Open Turnamen 2022 Hanya Dalam Waktu 2 Hari Saja Yaitu 16 dan 17 Juli Yang Diselenggarakan Di Gorpus Pitek Tangerang Selatan Dimana Melisport Adalah Tokoh Yang Menjual Alat-alat Olahraga Khususnya Badminton Mulai Dari Jerzy Sepatu Racket Senar Mulai Dari Merk-merk Ternama Di Antara Ada Eagle Yonex Lining RS Victor Sementara Itu Bagi Sanak Saudara Dan Mitra Olahraga Diman Bulan Berada Apabila Memesan Jerzy Bisa Langsung Request Nama Lewat Percetakan Sablon Yang Tentunya Berkualitas Yang Sangat Baik Karena Melisport Juga Menyediakan Percetakan Nama Lewat MPS Melisport Printing The Solution Dan Yang Terbaru Melisport Juga Membuka Cabang Tepat Di Belakang Universitas Pamulang Berharapan Langsung Dengan Gor Saratoga Ya Berikut Saya Informasikan Bahasanya Di Ajang Melisport Open Tournament Badminton Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Beberapa Atlet Atlet Sudah Banyak Yang Bertumbangan Tentunya Ada Zuan Reza Juga Yang Terakhir Tidak Sanggup Meladeni Ketangguhan Dari Para Atlet Yang Notabene Kali Ini Berada Di Partai Puncak Luar Biasa Memang Sulit Ditebak Dimana Para Atlet Atlet Ataupun Para Pasangan Ganda Putra Ini Memiliki Kualitas Yang Sangat Baik Lewat Latihan Yang Keras Ataupun Rutinitas Yang Sangat Terjaga Sehingga Menjadi Contoh Tersendiri Bagi Kaula Muda Yang Ingin Meneruskan Ataupun Menjadi Atlet Bad Tersendiri Rian Rian Dikembalikan Tadi Wahyu Ada Ali Mardika Lagi Lagi Rian Luar Biasa Cam Sudah Dipikrar Masih Dikembalikan Wahyu Masih Wahyu Wow Sebuah Kesalahan Yang Dilepon Pikran Tadi Harus Dibayar Dengan Mahal Saudara Saudara Poin Demi Poin Kembali Didapatkan Oleh Wahyu Dan Juga Alwi Berdebar Seluruh Bands Kedua Tim Dan Juga Kedua Pasangan Ganda Putra Sore Hari Ini Demi Memperbuatkan Hadiah Total Kurang Lebih 20 Juta Rupiah Sebab Dengan Melihat Meminal Hadiah Yang Sudah Disiapkan Pihak Penyelenggara Bukan Tidak Mungkin Para Pemain Akan Lebih Semangat Tentunya Demi Mengejar Dalam Mendapatkan Poin Demi Poin Demi Menjadi Yang Terbaik Agar Bisa Mendapatkan Hadiah Kembali Lagi Kuling Break Ataupun Istirahat Di Game Kedua Sore Hari Ini Dimana Rian Dan Juga Fikrar Masih Unggul Di Game Kedua Sore Hari Ini Berkat Serangan Yang Sangat Cepat Agresif Yang Sulit Ditebak Oleh Alwi Dan Wahyu Mahartika Sesekali Tadi Wahyu Dan Juga Melakukan Serangan Dari Jarak Jauh Namun Lagi Lagi Kokohnya Fikrar Dan Juga Rian Masih Mampu Menepis Serangan Demi Serangan Yang Dilakukan Oleh Wahyu Dan Juga Alwi Lagi Lagi Wahyu Oh Bagal Tadi Nampaknya Rian Mulai Memperkecilkan Tertinggalan Poin Alwi Dan Juga Wahyu Di Game Kedua Sore Hari Ini Seluruh Mata Tertuju Kepada Dua Ganda Putra Di Green Final Melly Turnamen 2022 Lagi Lagi Rian Melakukan Sebuah Kesalahan Berbahaya Memang Apabila Melakukan Sebuah Kesalahan Dalam Pertandingan Grand Final Maka Akan Dihukum Dengan Sangat Sangat Mengecewakan Baik Sekali Dini Satis Dari Wahyu Sebuah Tipu Daya KUHP Yang Menyulitkan Pergerakan Dari Rian Dan Juga Fikrar Karena Bagaimanapun Strategi Kekuatan Dan Juga Mentaliti Yang Dipertonton Dipertunjukkan Para Atlet Di bawah Grand Final Ini Adalah Sebuah Senjata Yang Harus Dimiliki Karena Bagaimanapun Dalam Tajuk Pata Grand Final Siapapun Ingin Menjadi Yang Terbaik Tentunya Kembali Kembali Lagi Ke Arena Gor Brin Pusbitek Tanggerang Selatan Sore hari Ini Dimana Wahyu Nayaka Melakukan Sebuah Head Service Tadi Dikembalikan Langsung Oleh Fikrar 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 Oh Baik Sekali Wahyu Nayaka Luar Biasa Sehingga Mengelabui Tadi Namun Saukar Dipercaya Pantulan Harus Keluar Sehingga Menjadi Poin Tersendiri Untuk Pasangan Rian Dan Juga Fikrar Alwi Mahardika Fikrar Dikembalikan Tadi Oleh Wahyu Fikrar Lagi Lagi Baik Sekali Rian Sebuah Pukulan Yang Sangat Terlak Dari Jarak Dekat Tadi Sehingga Gagal Dikembalikan Oleh Alwi Mahardika Sedikit Mirip Rian Dengan Salah Satu Pengkawat Timnas Asnawi Mangkualam Beberapa Penonton Tadi Sempat Bergemuruh Meneri Akhir Rian Sepintas Memang Mirip Seperti Asnawi Mangkualam Pemain Timnas Indonesia Tentunya Baik Sekali Pukulan Dari Alwi Mahardika Dan Inilah Dia Dilanjutkan Kembali Persiap Siap Nek Serpis Alwi Mahardika Kembalikan Tadi Oleh Rian Bagi Jump Smash Dari Fiklar Baik Sekali Fiklar Oh Luar biasa Tadi Sebuah Poin Yang Sangat Krusial Dindapatkan Anak Lemona Skema Serangan Yang Sangat Sangat Rapi Tersusun Tembakan Tadi Yang Sangat Cengat Sebenarnya Tergali Kembalikan Oh Alwi Dari Meli Ucar Rian Sebenarnya Berubah Poin Rian Tadi Oh Lagi Lagi Sebuah Jump Smash Yang Sangat Luar biasa Dari Rian Sehingga Gagal Dikembalikan Oleh Wahyu Di Game Set Kedua Ini Nampaknya Rian Dan Fiklar Benar Benar Mendominasi Untuk Membalas Kekalahan Yang Pertama Kembali Awy Mahardika Smash Yang Digagalkan Tadi Oleh Rian Lagi Oh Baik Sekali Dialui Setelah Sekian Kali Melakukan Jump Smash Jump Smash Yang Ditujukan Langsung Ataupun Diberikan Langsung Kepada Rian Sehingga Rian Gagal Mengembalikan Jump Smash Tadi Menahan Oh Lagi Lagi Melakukan Sebuah Kesalahan Add service Tadi Untuk Gandalfitra Lemona Rian Dan Juga Fikra Bersiap Siap Rian Ada Awy Wahyu Dikerar Tadi Awy Lagi Lagi Rian Baik Sekali Rian Nampaknya Harus Diganti Satu Kuk Kita Nantikan Saudara Saudara Partai Grand Final Di Camp Kedua Ini Lagi Lagi Oh Baik Sekali Wahyu Fikrar Masih Kagal Tadi Rian Luar Biasa Suasana Nadi Gor Berhimpus Pitai Tenggerang Selatan Sore Hari Ini Memberikan Dukungan Sport Dan juga Langsung Menyaksikan Siap Lagi Yang akan Menjadi Pemenang Terbaik Sekali Kali Ini Lanjutkan Lagi Service Service Sari Siap Siap Fikrar Ancang Ancang Dia Diterima Dengan Baik Jadi Pembaikan Oleh Wahyu Lian Gagal Gagal Tadi Nampaknya Lian Masih Menyentuh Net Semakin Menarik Pertandingan Sore Hari Semakin Dimana Detik 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 Akhir Ataupun Waktu Waktu Terakhir Di Game Ketiga Akan Menantakan Ataupun Mempertontonkan Siap Yang akan Menjadi Pemenang Menari Spot Ekan Batminton 2022 Yang Diselenggarakan Di Gorbrin Pusbitek Tanggerang Selatan Antara Pasangan Ganda Putra Fahrikar Rian Menghadapi Wahyu Dan juga Alwi Ya Selesai sudah Dimana Pertandingan Game Ketiga Sore Hari Ini Lumpanya Wahyu Dan Alwi Adalah Sang Penang Setelah Menaklukan Pertarungan Sengit Dengan Fahrikar Dan juga Rian Saudara-saudara Saat lagi Kita akan Menyaksikan Closing Ceremoni Sekaligus Pemberian Hadiah Medali Dari Pihak Tegara Efisial Dan juga Tentunya Dari Panitia Juga Terima Terima Adalah Hadiah Siapa Dari Terima Hadiah Yang Tentunya Sebaik Mungkin Serap Mungkin Selam Semang Mungkin Tiap Tidak Tentunya Tentunya Akan Memberikan Hadiah Terbaik Bagi Para Pemain Para Atlet Atlet Tantis Yang Ikut Hadir Ikut Terus Sepat Dalam Ternama Hidrat Dari Spon 2022 Selanggarantan Di Cor Print Hidrat Selanggarantan Di Traor Raga Sembari Kita Menyaksikan Hidrat Hidrat Jangan Kemana Mana Tetap Saksikan Di Channel Youtube Hendra Sringer Untuk Itu Saya Sebagai Komentator Olah Saya Selan Dari Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Olah Terima kasih. 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 Terima kasih.